Intro 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 Hingga saat ini Kita masih menemukan kondisi Di mana anak-anak dikejar Oleh tuntutan mendapatkan nilai yang tinggi Kondisi ini seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Beliau menyatakan Tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun Pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam Oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis Anak-anak dan pemuda-pemuda kita Sukar dapat belajar dengan tantram Karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian Yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya Sebaliknya, mereka belajar untuk dapat nilai-nilai Yang tinggi dalam skul raportnya Atau untuk dapat ijasa Kondisi seperti ini mencoba diperbaiki Dengan sebuah konsep dari Ki Hajar Dewantara Yang bernama pendidikan yang memerdekakan Atau yang kita kenal dengan kebijakan merdeka belajar Merdeka belajar berarti memaknai Bahwasannya pendidikan itu hanya suatu tuntunan Di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu Terletak di luar kecakapan Atau kehendak kita kaum pendidik Demikianlah pendidikan itu Walaupun hanya dapat menuntun Akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak Sangatlah besar Pendidik Ibarat Petani Seorang petani yang menanam padi Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi Ia dapat memperbaiki kondisi tanah Memelihara tanaman padi Memberi pupuk dan air Membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur Yang mengganggu hidup tanaman padi Dan lain sebagainya Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki Tetapi ia tidak dapat mengganti Kodrat erodatnya padi Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan Padi yang ditanamnya Tumbuh sebagai jagung Selain itu, ia juga tak dapat Memelihara tanaman padi tersebut Seperti halnya cara memelihara Tanaman kedelai atau tanaman lainnya Memang benar Ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu Lebih besar Daripada tanaman padi yang tidak dipelihara Tetapi mengganti kodratnya Daripada itu tetap mustahil Perlu tidaknya pendidikan atau tuntunan Ibarat perlu tidaknya Pemeliharaan tanaman Kalau sebutir jagung yang baik Dasarnya jatuh pada tanah yang baik Banyak airnya Dan mendapat sinar matahari yang cukup Maka pemeliharaan dari bapak tani Tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman Kalau tidak ada pemeliharaan Sedangkan keadaan tanahnya tidak baik Atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari Atau kekurangan air Maka biji jagung itu Walaupun dasarnya baik biji jagung itu Tidak akan dapat tumbuh baik Karena pengaruh dari keadaan Sebaliknya Kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya Akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya Oleh bapak tani Maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik Daripada biji lainnya Yang juga tidak baik dasarnya Itulah pentingnya pendidikan yang memerdekakan Dengan demikian Maksud pendidikan yaitu Menuntun segala kodrat Yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Di dunia maupun di akhirat Baik sebagai manusia Maupun sebagai anggota masyarakat Terima kasih telah menonton!